Warga sipil Palestina ikut terlibat perang dengan menyerang tentara Israel. Hal itu terjadi lantaran warga Palestina murka dan ingin balas dendam dengan Zionis. Sehingga warga Palestina meluncurkan boom api ke iring-iringan tank pasukan pertahanan Israel IDF. Dikutip dari Hindustan Times, serangan itu terjadi pada Kamis 28 Desember 2023. Warga Palestina murka dengan pasukan Israel yang menggerbek agen valuta asing dan transfer uang di Ramallah. IDF mengklaim pihaknya menyita jutaan dolar yang diduga untuk mendanai kelompok Hamas. Akibat penggerebekan IDF, seorang warga Palestina tewas di tangan tentara Israel. Sontak, kematian itu membangkitkan amarah warga Palestina hingga membalasnya. Dari video yang beredar, terlihat iring-iringan tank Israel melintas di Ramallah dan beberapa kota lain di tepi barat. Lantas, terlihat bom api dan batu menghujani iring-iringan kendaraan Lapis Baja IDF. Beberapa bola api itu meleset dari tank Israel. Namun ada pula bola api yang berhasil menghantam kendaraan Zionis hingga terbakar membarah. Sayangnya hingga saat ini, pihak IDF belum memberikan keterangan terkait kerusakan hingga korban jiwa akibat serangan warga Palestina. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.